Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menyampaikan suatu inovasi pembelajaran yang saya beri nama Fisika Semesta Fisika Semesta merupakan suatu media interaktif yang menggunakan aplikasi yang sangat user-friendly yaitu PowerPoint Untuk proses pembelajarannya dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran Terdapat kegiatan praktikum, kemudian adanya kegiatan brainstorming yang akan memacu siswa untuk mampu berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapatnya Keunggulan dari Fisika Semesta ini yaitu tercapainya 3 aspek pendilaian yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor Serta tentunya aplikasi ini sangat mudah untuk dikembangkan dan diaplikasikan Oke langsung saja kita masuk ke medianya Yang pertama-tama kita klik start dulu, kemudian muncul materi fisika hari ini tentang listrik dinamis Dan Quran yang berkaitan, surah Al-Quran yang berkaitan yaitu Quran Surah Arad ayat 13 Ini adalah ayatnya, kemudian kita dengarkan bacaan Al-Qurannya Di sini terdapat beberapa menu yaitu materi, praktikum, virtual lab, dan brainstorming Yang pertama ada materi, halaman pertama tentang apersepsi yaitu dikaitkan dengan fakta empiris yang terjadi di kejadian nyata Kemudian yang kedua masuk ke rangkaian seri, di sini disajikan gambar rangkaian beserta rumusnya Kemudian rangkaian paralel juga sama, diberikan gambar rangkaiannya beserta rumusnya juga Di mana antara rumus rangkaian seri dan paralel itu ternyata berbeda Nah kemudian ada juga contoh soal, di sini diberikan contoh soal Di sini contoh soalnya rangkaian campuran, ada rangkaian seri dan paralel Untuk mencarinya yang pertama kita harus mencari hambatan totalnya dulu ya Jadi hambatan seri sama hambatan yang paralel itu ditambahkan atau dijumlahkan Kemudian kita cari dulu arus totalnya Oke, ada pun cara mencari I2, kita di sini pakai hukum Kirkop 1 Yang mana bunyinya adalah arus yang masuk ke titik percabangan Atau ke titik cabang itu sama dengan arus yang keluar dari titik cabangnya Arus yang masuk di sini adalah I1 Sedangkan arus yang keluar adalah penjumlahan antara arus I2 dan I3 Untuk arus 1 karena dia seri, maka arusnya sama dengan arus total yaitu 2,5A Arus 2 yang kita cari, sedangkan arus 3 kita jabarkan rumusnya menjadi V dibagi R3 Kemudian kita masukkan angka-angkanya Hingga akhirnya didapatkanlah hasilnya I2 itu sama dengan 1,7A Kemudian masuk ke menu praktikum Di sini praktikumnya membuat saklar sederhana Praktikum di sini menggunakan alat-alat yang tidak sulit untuk ditemukan Bahkan mungkin ada di rumah Sehingga walaupun masih pandemi Anak-anak tetap bisa melakukan praktikum Walaupun dari dalam rumah Kemudian masuk ke menu virtual lab Virtual lab ini adalah saat anak-anak ingin melakukan praktikum Tetapi karena keterbatasan alat dan bahan Karena susah untuk keluar rumah Maka bisa melakukan secara virtual Berbasis web Jadi asalkan tahu alamatnya Maka bisa melakukan praktikum virtual sendiri di rumah Nah di sini tidak hanya pelajaran fisika Tetapi ada kimia, matematika, dan lain-lain Pilihannya untuk praktikum fisika sendiri Atau simulasi fisika juga sangat banyak Sangat beragam Bisa kita lihat sangat banyak ya Sesuai dengan materi hari ini Maka kita milihnya yang berkaitan sama listrik juga Di sini saya klik Kit konstruksi sirkuit DC virtual lab Nah di sini kita memulai merangkai listriknya Pertama Boleh kita Ambil lampu dulu Kemudian kita hubungkan Sama kabel Kemudian Tambahkan kabel lagi Setelah itu Kita hubungkan dengan baterai Kita atur dulu Jadi titik-titik biru itu Sebenarnya adalah elektronnya Nah di sini kita atur dulu hambatannya Supaya Tidak meledak baterainya Nah ini adalah arus elektron Yang mengalir di dalam rangkaian Arahnya dari kutub negatif ke positif Nah sedangkan ini adalah arus listrik Yang mengalir di dalam rangkaian Arahnya dari kutub positif ke kutub negatif Kalau kita perbesar hambatannya Maka gerak arusnya akan semakin melambat Begitu juga dengan gerak aliran elektronnya Kembali dulu Ke bagian praktikum Listrik dinamis Membuat saklar sederhana tadi Kita coba praktikumnya Di virtual lab Atau di alamat Berikut Kita klik Atau karena tadi sudah kita buka Kita minimize saja Nah kita rangkai Kita masukkan lampu Kemudian kita hubungkan sama kabel Setelah itu Kita hubungkan sama Pensil Setelah itu Baru kita hubungkan dengan penjepit kertas Hubungkannya di ujung pensil Setelah itu Kita hubungkan kabel lagi Dan tidak lupa kita hubungkan Dengan Dengan Kita hubungkan dengan baterai Kita lihat nanti apakah setelah semuanya kita hubungkan Apakah arusnya mengalir atau tidak Kalau mengalir Kalau mengalir berarti Pensil Bisa menjadi Pengganti saklar Berarti ada arus yang mengalir Pada rangkaian ini Kita lihat bergerak Tetapi memang geraknya lebih lambat Daripada gerak rangkaian sebelumnya yang kita lihat tadi Begitu juga dengan aliran arusnya juga lambat Setelah kita melakukan praktikum Virtual Lab Kita ke brainstorming Di sini saya sajikan dalam bentuk spin Di mana kalau kita tekan tombol start Maka spinnya akan berputar Kemudian tekan tombol pause Akan berhenti pada nomor tertentu Yang kalau kita klik akan keluar Soal Sesuai dengan Nomornya Tanda panah merah di sini Artinya adalah back to spin Jadi dia kembali ke spin yang ini Kemudian boleh kita tekan start lagi Dan dia akan berputar kembali Pertanyaan-pertanyaan pada bagian brainstorming ini Lebih ke pertanyaan penerapan Di mana tujuan dari Adanya brainstorming ini adalah Agar siswa Bisa berpikir Kritis Dan Mau atau berani Untuk mengemukakan Pendapatnya Brainstorming ini Dilakukan pada saat pembelajaran Melalui Google Meet Atau Zoom Sehingga Nanti Akan timbul Atau terjadi Diskusi antara Siswa itu sendiri Dan guru Sebagai Kontrol Atau sebagai pemantau Sehingga Apakah jawaban yang sudah Dilontarkan oleh siswa tersebut Sudah benar Atau masih Miskonsepsi Sehingga sebagai tolak ukur juga Bagi gurunya Untuk mengetahui Apakah anak-anak didiknya Sudah paham betul Dari materi Yang sudah disampaikannya Pada materi ini Yaitu Listrik Dinamis Bagian yang terakhir Yaitu Bagian assessment Atau penilaiannya Penilaiannya Sama Yaitu Ada kognitif Afektif Dan psikomotor Kalau kognitif Bisa dilihat Dari nilai peserta Setelah dia Mengerjakan soal Yang telah disediakan Di google Formulir Untuk penilaian Psikomotornya Bisa dilihat Dari kegiatan Praktikum Peserta didik Dan untuk penilaian Afektif Bisa dilihat Dari rubrik Penilaian Aspek yang dinilai Yaitu Disiplin Rasa ingin tahu Santun Komunikatif Dan tanggung jawab Yang bisa kita lihat Pada saat pembelajaran Dilakukan melalui Zoom Atau google meet Sekian video Yang bisa saya sajikan Pada hari ini Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!